assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk menerangkan cara kerja bor ini bagaimana cara mengatur speednya seperti ini ini muter ke kiri bisa ngebut kalau ini ditekan kemudian ini muter ke kanan oke bagaimana cara kerjanya oke saya punya lepasannya ini baterai ini saklarnya dan ini untuk switch mutar kiri-mutar kanannya Oke saya buka saja ini lampunya ini biasanya IGBT ini kita buka saja IGBT oke saya buka saja ini saya tekan ada skepnya enggak ada kerasnya ini sepertinya PWM ini IGBT ini saklar untuk merubah putaran oke saya lihat dahulu oke ini sepertinya 55 tapi datanya sudah dihapus oke ini IGBT tipenya DH60N06 oke tidak saya lepas semua karena banyak sekali yang di lepas tapi kira-kira kerjanya seperti itu saya coba saja saya pasang lagi oke kita ukur saja ini untuk ke motor saya menggunakan supply 7,2 ini positif dengan terbalik ini karena ini input negatif sinol oke oke saya coba saja kalian lihat minus lampunya nyala tegangannya 7 ya benar saya balik putarannya tegangannya jadi plus saya coba nyalakan plus oke paham ya bro oke kita coba lihat gelombangnya ini 5 volt saja saya coba dulu kalian lihat besar frekuensi maupun tegangannya terbaca dulu saya tekan perlahan duty cycle nya 40 saya tekan lagi naik duty cycle nya saya tekan lagi naik jadi benar pwm jadi benar pwm frekuensi nya kira-kira 2 kilo saya tekan lagi sampai full duty cycle nya 70% 71 oke maksimum saya lepas sinyalnya tidak ada jadi benar sistem pwm dan ini saklar biasa paham ya bro cara kerjanya oke rangkaiannya seperti ini kira-kira skematiknya menggunakan baterai 7,2 volt kemudian ini blok diagram pwm nya sedangkan vr1 ini sebagai saklar tekan untuk mengatur speed bore nya dan yang terlihat disini menggunakan IGBT tipenya DH60N 06 kemudian ini saklar maju mundur nya seperti ini dan motornya menggunakan tipe DC550 oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati